Ternyata setelah itu, promulasi naik di tingkat nasional itu, banyak pejabat-pejabat di level dirjen gitu, yang diisi oleh lulusan undip. Jadi lulusan undip mulai diperhitungkan di banyak tempat. Jadi jangan sampai undip ini tidak diperhitungkan secara nasional, itulah yang dilakukan. Maka caranya selain publikasi, itu juga harus ada tokoh yang muncul di level nasional sehingga dia akan mewarnai untuk periode-periode berikutnya. Terima kasih telah menonton! Dan membangun motivasi. Kita lanjutkan serial autobiografi Bambang Sadono, wartawan guru dan politisi. Sekarang sudah sampai ke episode ke-26. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen yang terpilih nanti akan mendapat hadiah buku dari Pak Bambang Sadono langsung. Dalam serial ini, Pak Bambang akan banyak menjawab berbagai pendapat orang lain tentang dirinya. Akan kita baca lagi buku Bambang Sadono bekerja keras dari Belora yang terbit tahun 2006. Berikut kutipan dari halaman 220 hingga 223, antara lain sebagai berikut. Menjadi Sekjen Ika Undip Dia menjabat sebagai Sekjen di organisasi itu untuk periode 1992 hingga 2001. Sementara Ketua Ika Undip waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. Muladi Sadana Hukum, mantan Rektor Undip. Bisa dibayangkan hubungan antara Bambang dengan Muladi sedekat apa. Karena dekat, bisa jadi pendapat Muladi almarhum tentang pribadi Bambang bisa dipegang. Karena bisa lebih cermat mengamatinya ketimbang orang lain yang tidak sedekat mereka. Namun bisa jadi pendapat Muladi bias karena ada unsur subjektifnya. Akan tetapi untuk komentar Muladi atas pribadi Bambang sebagai aktivis alumni undip tentunya tak bias. Karena faktanya Bambang Sadana memanglah demikian. Menurut Prof. Muladi, Bambang cukup menonjol dalam meningkatkan citra undip dalam tataran nasional. Ini maksudnya meningkatkan citra undip dalam tataran nasional itu yang dilakukan Pak Bambang pada saat itu apa emang Pak? Ya, saya tidak tahu persis ya ketika Prof. Muladi memilih saya menjadi Sekjen ya. Begitu beliau dibilih Ketua Umum, saya beli Sekjen. Mungkin beliau merasa dekat dengan saya, saya mahasiswanya, saya bimbingannya. Jadi itu saya sudah lulus S2 itu dibimbing juga oleh beliau kan. Nah, tapi saya sekarang ingat bahwa memang sebelum saya dipilih menjadi Sekjen Ikatan Alumni Undip itu, saya pernah menulis. Pernah menulis sebuah mimpi gitu. Jadi saya membayangkan sebuah mimpi bahwa suatu saat ada alumni undip yang jadi menteri. Kenapa ada mimpi-mimpi semacam itu? Karena dulu gengsi dari sebuah perguruan tinggi itu ya kalau alumni-nya menjadi menteri. Nah, selama itu hanya dua perguruan tinggi yang selalu mendominasi. Yaitu UI dan Gajah Mada. Menteri-menterinya itu. Tapi kemudian muncul juga dari Unpat, Bandung. Itu Pak Muhtar Kusumat Maja itu. Lama jadi menteri luar negeri kalau nggak salah. Nah, dari Semarang dari undip belum ada. Maka salah satu mimpi-mimpi yang sudah saya bayangkan sejak lama itu bagaimana mengantar alumni undip itu bisa menjadi menteri. Pada saat itu belum ada ya Pak? Belum ada. Nah, apakah karena itu kemudian promuladi memilih saya, saya menjadi sekjen, saya tidak tahu. Tapi akhirnya itulah menjadi inti perjuangan kita. Jadi dengan berbagai strategi, berbagai lobby, Saya waktu itu jadi, apa namanya, jadi anggota DPR tahun 97 itu. Promuladi kan mulai menjadi menteri itu kalau nggak salah 1998. Belum jadi menteri. Atau 1997 akhir lah kalau tidak salah itu ya. Pak Erto terpilih lagi itu kemudian belum menjadi menteri. Jadi itu persis, persis ketika saya menjadi sekjen alumni undip mulai 91, kemudian 97 saya jadi anggota DPR, 97 akhir itu mungkin promuladi menjadi menteri. Jadi di era-era itulah yang menjadi era yang mungkin sangat prestisius ya. Nah, maka kemudian ikatan alumni undip itu kemudian juga pernah dipimpin setingkat menteri. Itu pernah, itu oleh Jaksa Agung. Waktu itu Pak Enderman Supanji itu juga menjadi ketua ikatan undip setelah Profesor Muladi. Kemudian setelah itu ikatan alumni undip dipimpin oleh seorang dirut Bank BNI, Pak Sigit Pramono. Kemudian setelah itu dipimpin oleh seorang dirut Bank BTN, Pak Mariono. Jadi memang itulah saat-saat kita mulai mengangkat bahwa kelas undip ini, kelas alumni undip ini levelnya sudah nasional. Jadi jangan tidak diperhitungkan. Maka setelah itu ada Pak Cahyokumolo yang alumni undip jadi menteri juga. Setelah itu ada Profesor Nasir yang jadi menteri pendidikan tinggi. Jadi artinya telur sudah pecah. Sejak memulai menjadi menteri telur sudah pecah. Jadi cita-cita kita di ikatan alumni undip itu menjadi kenyataan. Sebenarnya arti dari menjadi ketua ikatan alumni undip itu sendiri ya Pak Masa? Apa sebenarnya artinya yang itu Pak? Ya itu kan sebuah alumni itu sebuah ikatan persaudaraan. Orang pernah merasa belajar bersama-sama, susah bersama-sama, senasib, sepenanggungan, walaupun nanti jadinya itu sangat berbeda-beda, itu kan kita tetap saja merupakan satu geng, satu paguyupan besar gitu. Apalagi undip 20-an ribu kan anggotanya itu. Nah tentu itu hanya menimbulkan kewajiban moral untuk menjaga citra almamater, untuk saling membantu kepada para lulusan. Membantu itu tidak berarti nepotisme. Tetapi kalau ada peluang-peluang yang memungkinkan, apalagi misalnya lulusan alumni perguruan tinggi tertentu menjadi dirut-dirut di PUMN misalnya. Nah pasti kalau ada alumni yang mendaftar ke situ dan memenuhi persyaratan, ya kenapa tidak? Atau minimal kalau ada alumni yang lebih dulu, dia menjadi tempat bertanya untuk komunikasi dan sebagainya. Pasti begitu. Jadi misalnya Raja Sekolah di Hubungan Internasional, pasti melihat ke atasnya itu, lulusan undip ada nggak yang jadi diplomat ya? Siapa? Oh ini, bisa komunikasi. Kalau saya mau masuk gimana? Nah itulah fungsi dari organisasi alumni menurut saya. Saya lanjutkan Pak. Hal senada juga diungkapkan oleh Profesor Ingenier Eko Budiherjo MSC Almarhum, mantan Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah dan Rektor Undip. Sebagai Sekjen Ika Undip, sosok Bambang Satono banyak dikenal di kalangan Jawa Tengah, terutama kalangan undip dan alumni-nya. Sebagai aktivis alumni undip, Bambang juga aktif di yayasan alumni undip yang melahirkan Universitas Semarang, kata Eko Budiherjo. Bagaimana pendapat Pak Bambang menai komentar Prof Eko? Iya, jadi kebetulan kan waktu itu saya sudah jadi Ketua PWI Jawa Tengah ya. Jadi, Ketua PWI Jawa Tengah, saya wakil pemimpin redaksi di Suara Merdeka, artinya ya media komunikasi itu sangat dekat. Jadi, kemana-mana ya pasti publikasi untuk ikatan alumni undip ini mendapat tempat yang baik lah gitu. Jadi, itulah cara memperkenalkannya. Kenapa itu kita lakukan? Karena pada waktu itu, misalnya di jajaran pemerintahnya, pemerintah daerah, bupati, sekda, itu banyak yang berasal dari Gajah Mada. Itu memang sangat terkenal itu, visi Pol Gajah Mada itu di mana-mana lulusannya. Jadi, bupati, apalagi zaman dulu kan, bupati kan lebih banyak ditunjuk. Iya. Jadi, tidak dipilih. Jadi, memang bisa memilih dari lulusan-lulusan yang bagus dari perguruan-perguruan tinggi tertentu kan. Nah, kemudian di kedokteran, itu, apa ya, wibawa dan pengaruh lulusan UI dan terutama air langga, itu juga besar sekali. Nah, jadi bagaimana ini menumbuhkan semangat dokter-dokter lulusan undip ini. Jadi, maka saya pernah suatu ketika itu, dulu mungkin saya pernah cerita ya, untuk reuni alumni, itu saya mengundang Kos Plus, Kos Plus betulan, asli Kos Plus itu ya, di Hotel Gerasa Antika itu. Dan saya untuk mendapatkan biaya itu, saya melelang pulpennya Gubernur waktu itu. Jadi, Gubernur Suardi. Nah, coba bayangin, kreativitas seperti itu. Jadi, untuk membayar Kos Plus itu, selain ada sponsor ya, ingat saya kalau tidak salah dulu jarum itu ya. Kan jarum itu alumni undip juga yang punya itu. Kemudian juga karena jual, saya ingat itu laku 5 juta itu, pulpennya Gubernur itu. Nah, itu bagaimana cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, itu waktu itu dokter-dokter banyak yang, yang hadir, banyak yang itu. Jadi, untuk membangkitkan rasa percaya diri di kalangan alumni. Jadi, salah seorang bendahara, kalau tidak salah itu dokter Hartono waktu itu. Jadi, ketika saya jadi sekjen, itu seorang dokter juga. Saya lanjutkan lagi Pak. Ya. Jabatan Bambang sebagai sekjen Ika Undip tidak bisa dipisahkan dari sosok muladi. Waktu itu sedang muncul semangat mengangkat alumni undip di masyarakat. Sebab, salah satu keprihatinan Bambang dan muladi adalah lulusan undip waktu itu tidak banyak yang menjadi menteri seperti halnya alumni UI atau UGM. Waktu itu pula, sebenarnya Ika Undip sudah ada, tapi tidak begitu bergensi seperti halnya alumni UI atau Kagama. Kedekatan Bambang dengan muladi membuahkan tekat untuk mengangkat lulusan undip melalui Ika Undip. Maka, berkampanjelah Bambang dan muladi sampai ke daerah-daerah. Ketika itu, Prof. Muladi sedang menjadi tokoh populer di masyarakat. Kepopuleran muladi dimanfaatkan untuk mengangkat yang bersangkutan menjadi ketua umum Ika Undip saat itu. Dalam munas Ika Undip, muladi menunjuk Bambang sebagai pengurus satu hal yang sebelumnya tak terpikirkan oleh Bambang. Dalam periode kepengurusan Bambang dan muladi di Ika Undip itulah, muladi berhasil menjadi menteri. Jadi, apa yang kami cita-citakan agar ada lulusan undip yang bisa menjadi menteri tercapai? Tutur Bambang. Dampaknya dari kampanye yang dilakukan itu selain Prof. Muladi jadi menteri, apa lagi Pak? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa itu cita-citanya pada waktu itu memang itu, dampaknya banyak sekali. Ternyata setelah itu promuladi naik di tingkat nasional itu, banyak pejabat-pejabat di level dirjen gitu, yang diisi oleh lulusan undip. Jadi, lulusan undip mulai diperhitungkan di banyak tempat. Jadi, misalnya ada juga pimpinan di Semen Gresik misalnya waktu itu. Itu juga dari undip kemudian yang di luar Jawa sudah mulai bermunculan. Jadi, pimpinan-pimpinan di BUMN. Nah, kemudian disusul oleh pimpinan-pimpinan di BUMN Konstruksi. Itu juga beberapa lulusan teknik. Itu sempat yang menjadi direktur diru jasa marga misalnya gitu. Itu dari lulusan undip. Jadi, artinya bahwa pada waktu yang bersamaan cukup banyak yang mendapat kepercayaan di jabatan publik. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa kemudian juga menyusul. Ada Pak Cahayokumolo, ada Profesor Nasir yang kemudian menyusul menjadi menteri. Bahkan sampai sekarang Pak Cahayokumolo masih menjadi menteri. Berarti mungkin itu yang dimaksud tadi ya, maksudnya meningkatkan citra nasional tadi itu ya. Salah satu dampak dari kampanye itu. Iya, jadi jangan sampai undip ini tidak diperhitungkan secara nasional. Itulah yang dilakukan. Maka caranya selain publikasi, itu juga harus ada tokoh. Harus ada tokoh yang muncul di level nasional, sehingga dia akan mewarnai untuk periode-periode berikutnya. Saya lanjutkan Pak. Iya. Sebagai sekjen, Bambang mengurus keanggotaan dan kegiatan-kegiatan IKA Undip. Kami buka cabang di daerah Blora. Ketua cabang ini kebetulan adalah kepala DPU. Para lulusan banyak juga yang mencari jabatan atau peluang hidup. Yang penting bagi saya adalah membangkitkan rasa percaya diri para anggota IKA Undip. Mereka harus eksis dan itu kami upayakan, kata Bambang. Upaya itu misalnya mereka menunjuk ketua IKA Undip di suatu kabupaten adalah berjabat. IKA Undip menjadi ajang berkomunikasi antara anggota, terutama para lulusan yang baru. Biasanya teman-teman yang datang dari Semarang ke Jakarta juga memanfaatkan IKA Undip yang ada di kota ini. Sebelum mereka menemukan apa yang mereka cari di Jakarta. Yang mereka mencari informasi di IKA Undip Jakarta, kata Bambang. Apa sebenarnya fungsi organisasi alumni itu tadi, Mas? Jadi yang pertama tentu kita untuk membangun citra ya. Membangun citra. Bahwa lulusan Undip ini lulusan yang bisa diandalkan secara profesional dan mempunyai jaringan yang cukup baik. Jadi sehingga dia bisa dipercaya di lembaga-lembaga yang strategis. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah dengan cara menunjukkan ke publik. Jadi kalau ada kepengurusan baru kita lantik. Jadi kita perkenalkan, kita undang pejabat-pejabat di daerah supaya mereka kenal. Jadi itu salah satu strateginya. Kemudian strategi yang lain adalah membangun media. Jadi pada waktu saya itu ada majalah gemak alumni, kalau tidak salah namanya. Nanti mungkin bisa dicari. Itu adalah majalah yang mendokumentasikan kegiatan-kegiatan alumni di mana saja. Dan mencatat alumni-alumni yang menonjol. Itu supaya apa? Supaya selain dilihat oleh orang-orang yang mau bekerja sama, orang-orang yang di luar alumni. Tetapi juga dilihat oleh para alumni yang angkatan-angkatan di bawahnya. Supaya ada rasa bangga bahwa ini pernah dicapai prestasi-prestasi seperti ini pernah dicapai oleh senior-senior saya. Maka saya juga harus bisa seperti itu. Nah kemudian kegiatan yang lain lagi adalah membuat buku mengenai tokoh-tokoh alumni. Nah itu yang juga kita lakukan untuk memamerkan bahwa ini loh tokoh-tokoh alumni kita ini. Bisa menjadi macam-macam jadi diru-diru di beberapa BUMN. Ada yang menjadi duta besar, ada yang menjadi pimpinan-pimpinan perguruan tinggi di mana-mana. Dan ada di bisnis juga ada yang sukses. Jadi misalnya salah satu misalnya seperti Pak Budi Santoso yang kemudian jadi Ketua Kadin Jawa Tengah memimpin suara Merdeka itu kan lulusan Fakultas Teknik Undip juga gitu. Jadi artinya bahwa banyak contoh-contoh melalui publikasi-publikasi itu bahwa alumni Undip ini cukup berhasil. Iya mungkin apabila berbicara mengenai Undip salah satu anomali yang saya dapatkan itu malah orang Semarang itu malah sebagian kecil dari apa yang ada di Undip gitu. Sebagian besar datang dari Jakarta, Makassar. Apakah itu merupakan sebuah anomali atau memang itu hasil dari citra nasional yang meningkat itu Pak? Iya, jadi memang kan itu dampak. Artinya bahwa orang dari mana-mana itu sudah melihat Undip sekarang. Jadi mereka pengen berkuliah di Undip dan tentu juga karena prestasi Undip sendiri bahwa kualitas akademisnya itu meningkat terus. Sehingga trust sekarang kan ada ranking, ada akreditasi, ada itu yang membuat orang tertarik untuk belajar di Semarang. Tetapi salah satu juga mungkin dia mulai melihat bahwa banyak tokoh-tokoh Undip sekarang yang berperan di tingkat nasional. Sehingga dia membayangkan akan mempermudah kalau berkarir misalnya. Jadi seperti misalnya sekarang anggota-anggota legislatif ya, DPR, DPR, Pantai Kuliti, sekarang Bupati, Kepala Daerah dan sebagainya, sudah pasti banyak sekali yang bekerja di Pemerintah DPR, dan sebagainya, pasti banyak, sudah banyak lulusan undip-undip. Sekarang lanjutkan, Pak. Antusiasme para lulusan undip-undip boleh dibilang bagus. Akan tetapi dibandingkan dengan ilmi UI atau kagama, kebanggaan mereka belum setebal para anggota kedua organisasi alumni Universitas Kondang di tanah air itu. Mereka belum memenai gedung seperti halnya kagama atau anggotanya banyak yang diji menteri sebagaimana halnya dengan ilmi UI. Oleh karena itu, ada tugas para pengurus IKA undip waktu itu, termasuk pambang, untuk membesarkan hati para anggota IKA undip agar tidak minder. Pambang dan segenap pengurus IKA undip ketika itu bekerja keras untuk menembuhkan kebenderaan akan IKA undip bagi para lulusan undip. Kerja keras ini membawakan hasil dengan berdirinya Universitas Semarang atau USM. Tidak semua organisasi alumni suatu universitas punya perguruan tinggi, tapi IKA undip punya. Ucap benar. Universitas Semarang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang diperhitungkan di jalan tengah. Universitas Semarang ini digelola oleh Yayasan IKA undip. Sementara Ketua Yayasan IKA undip, Hex Officio adalah Ketua IKA undip. Bagaimana keadaan dari Universitas Semarang itu sekarang bagaimana Pak? Dan kok bisa Yayasan IKA undip membentuk Universitas sendiri itu? Jadi itu bukan Yayasan IKA undip. Bergesan dari IKA. Tapi Yayasan alumni undip. Jadi para alumni itu kalau mau mengejar prestasi ikatan-ikatan alumni yang lain, mungkin sudah tertinggal ya waktu itu. Jadi misalnya ada yang membuat gedung-gedung besar misalnya, alumni agama di Dasar Mata punya gedung sendiri misalnya. Kemudian kalau mau bersaing itu tadi yang menjadi pejabat-pejabat negara atau keimpinan-keimpinan di level nasional gitu. Nah maka ada yang berpikir pada waktu itu terutama Pak Ingenior Yutata ya, Profesor Yutata dan Prof. Muladi itu punya gagasan bahwa tidak semua alumni itu mempunyai perguruan tinggi. Nah maka kemudian mereka mendirikan perguruan tinggi. Pada waktu itu kemudian namanya apa? Nah mungkin banyak yang mengusulkan tapi salah seorang adalah saya mengusulkan agar namanya Semarang. Kenapa Semarang? Karena dulu undip itu sebelum bernama Universitas Diponegoro, namanya Universitas Semarang. Jadi sebelum kemudian diresmikan menjadi perguruan tinggi negeri dan diberi nama Universitas Diponegoro, itu namanya Universitas Semarang. Maka nama, menurut saya itu nama yang sangat bagus ya, karena mengklaim sebuah kota, itu kan di luar negeri juga seperti itu. Oh iya. Tokyo University, Boston University, Singapur University. Saya ingin Semarang ini diabadikan menjadi Universitas Semarang. Cuma saya tidak tahu kok singkatannya jadi USM, itu kan susah itu Universitas Semarang singkatannya USM gitu ya. Mungkin kalau disingkat Unismar gitu ya, jadi Universitas Semarang. Jadi menurut saya ini karya yang sangat monumental. Para alumni undip pada era itu, artinya yang kepengurusan era promuladi itu, yang kemudian bisa menurutkan perguruan tinggi yang sampai sekarang sangat besar dari jumlah mahasiswanya, termasuk perguruan tinggi yang besar, punya kampus yang sudah mandiri, yang juga cukup besar. Ini saya kira menjadi kebanggaan semua alumni, karena tidak semua alumni punya perguruan tinggi seperti itu. Pak Bambang sendiri mengajar di USM ini ya Pak, Universitas Semarang ini ya Pak? Saya itu sebenarnya mengajar sejak awal, karena pada waktu USM berdiri, itu saya sudah lulus S2. Pada waktu mendirikan fakultas hukum USM, itu kan dibutuhkan dosen-dosen yang sudah berkualifikasi S2. Jadi saya termasuk dosen-dosen awal di situ. Jadi pada waktu fakultas hukum USM didirikan, saya sudah mulai mengajar di situ. Tapi kan kemudian tahun 97 itu, saya kemudian lebih banyak di Jakarta kan jadi anggota DPR. Maka saya sempat tidak aktif mengajar. Sudah tidak aktif. Kemudian saya pulang lagi ke Semarang, saya bertugas di Semarang jadi pimpinan DPRD di Jawa Tengah waktu itu. Kemudian 2009 saya lulus dokter. Nah kemudian saya mengajar lagi, karena saya sudah berada di Semarang, saya mengajar lagi di USM. Kemudian USM mendirikan program magister S2. Nah saya sekarang cuma mengajar di S2. Nah jadi supaya tidak terlalu berat, sebuahnya saya cuma mengajar di S2 itu. Sebenarnya Universitas Semarang itu sudah didirikan sebelum Bambang menjadi Sekjen IKA Undip. Ketika itu Bambang bertugas sebagai semacam Biro Humas untuk IKA Undip. Namun masa-masa bersejarah Universitas Semarang berlangsung ketika Bambang menjabat sebagai Sekjen IKA Undip. Masa-masa bersejarah itu antara lain, Universitas itu punya geduk sendiri dan mahasiswanya semakin banyak. Poin penting dari Universitas Semarang ini adalah didirikan oleh para alumni Undip yang sebagian besar kemudian menjadi dosen-dosennya. Sebagaimana umumnya merintis sesuatu? Mendirikan Universitas Semarang ini tentu saja tidak mudah. Kesulitannya terutama soal pendanaan. Maka para anggota IKA Undip yang terdiri dari dokter, pengacara, bupati, dan sebagainya membantu pendanaan dengan cara urunan atau meminjami. Jadi awalnya memang dari dana pinjaman. Kemudian Universitas ini semakin meningkat karena ketua IKA Undip menjadi pejabat struktural di Undip. Pernah ada yang menjadi pembantu rektor. Terakhir, Prof. Muladi menjadi ketua IKA Undip sekaligus menjabat sebagai rektor Undip. Hal ini yang mempercepat proses perkembangan Universitas Semarang. Tutur Bambang. Meskipun sekarang Bambang tidak aktif lagi di IKA Undip, toh dia bangga pernah menghidupkan organisasi ini dengan menjadi pengurusnya. Hadapan Pak Bambang untuk IKA Undip ke depannya bagaimana Pak? Apa mau aktif lagi atau bagaimana? Saya sudah sampai era itu ya. Era itu saya jadi sekjen, istilah sekretaris jenderal itu mungkin pertama kali karena saya di situ. Lainnya organisasinya tidak sebesar seperti yang seperti sekarang ini. Sekarang ini sudah bahkan dulu kan pusatnya di Semarang, sekarang IKA Undip itu ditarik ke Jakarta sudah. Sekretariatnya sudah di Jakarta. Jadi di Semarang, di Jawa Tengah ada perwakilan di tingkat provinsi Jawa Tengah, ada di tingkat kabupaten Semarang, misalnya kota Semarang gitu, kabupaten kota ada. Kemudian ada pengurus nasionalnya, pusatnya di Jakarta. Nah, kemudian apa yang ingin saya sampaikan adalah agar ini para penerus ini meneruskan, jangan lupa bahwa salah satu inti dari apa-apa guyupan atau organisasi ikatan alumni ini adalah pertama untuk menjaga nama baik, untuk menjaga soliditas kebersamaan sesama alumni dari perguruan tinggi yang memang pantas untuk dibanggakan ini. Kemudian juga ingin tetap membangun nama besar, memberi kontribusi terhadap para lulusan yang mencari pekerjaan, kemudian memberi kontribusi kepada negara, jadi misalnya bertugas sebagai apa gitu ya. Dan juga jangan lupa menjaga warisan monumental yang bernama Universitas Semarang itu. Jadi, perguruan tinggi itu kalau tidak dijaga baik-baik, penyakitnya adalah pertengkaran. Jadi, banyak pengalaman bahwa perguruan tinggi itu menjadi rusak karena dipertengkarkan. Karena itu, maka saya mengharapkan agar apapun yang menjadi masalah, itu dibicarakan dengan baik dan tetap yang paling penting adalah menjaga marwah. Organisasi menjaga marwah ikatan alumni dan menjaga marwah Universitas Tiponegoro. Kita sebagai lulusan-lulusan yang terpercaya, profesional, terhormat, akan tetap memberi yang terbaik untuk Universitas Tiponegoro, untuk alumni. Pertanyaan terakhir Pak, haruskah kita bangga kuliah diundip? Ya, tergantung. Jadi, bahwa universitasnya besar dan membanggakan, ya. Tapi, kan belum tentu sekolahnya bagus, yang kuliah di situ bagus, kan belum tentu. Tergantung orangnya itu sendiri. Artinya, Raja sekarang kuliah diundip, ya. Boleh bangga, ya. Kan anak-anak saya akhirnya semua lulusan diundip, kan. Kecuali satu, ya. Nah, tapi juga tergantung apakah Anda nanti setelah lulus itu bisa menyandang kebanggaan itu sendiri atau enggak, gitu ya. Ya, oke. Terima kasih, Pak Bambang. Itulah akhir dari episode ke-26 ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti komentar yang terpilih akan mendapatkan hadiah buku langsung dari Pak Bambang Sadono. Ditunggu episode-episode selanjutnya dalam serial ini. Banyak lagi pengalaman Pak Bambang Sadono yang akan kami bahas. Tetap di Bangsa TV. Terima kasih. Terima kasih.